PEMBICARA 1 yang ke-43 Kota Palu adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1978 tentang pembentukan kota administrasi Palu yang ditetapkan tanggal 1 Juli tahun 1978 Selanjutnya hari jadi Kota Palu ditetapkan pada tanggal 27 September 1978 berdasarkan Perda Kota Palu No. 20 tahun 2000 tentang hari jadi Kota Palu yang kemudian ditetapkan tanggal 22 November tahun 2000 Kota yang indah ada lembah, sungai, gunungan, teluk dan dilewati oleh garis katkala tulis tiwa ini kaya akan potensi memberikan peluang besar untuk kembangkan baik sektor perikanan, kelautan, industri, pertanian, bahkan jasa modern dan lain-lain. Dengan berbagai potensi dimiliki, saya berharap Pemerintah Kota Palu dapat menangkat dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam juga efektivitas anggaran pemanfaatan teknologi network untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjadi kota yang mandiri dalam arti kemampuan fiskal. Pada seluruh lapisan masyarakat Kota Palu saya mengimbau untuk senantiasa berkontribusi dan berpartisipasi aktif memberikan masukan perbaikan serta turut mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah yang selanjutnya dapat diakomodir berdasarkan kemampuan pemerintah kota sehingga dapat memberikan inovasi-inovasi baru dalam kebijakan bangun daerah dalam rangka kepentingan masyarakat khususnya Kota Palu dan sekitarnya. Menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saya juga mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Palu untuk dapat saling bersinergi, berkolaborasi, bersama-sama, bekerja ekstra keras untuk mengambil langkah-langkah perubosan agar dapat mengendalikan pandemi COVID-19 sekaligus ekonomi tetap bisa survive. Pandemi COVID-19 ini harus dijadikan sebagai sebuah tantangan dan pemicu bagi pemerintah Kota Palu dan masyarakat untuk terus mengakselerasi dan memperbaiki layanan publik disambil juga menangkap peluang-peluang di tengah tekanan ekonomi untuk dapat terus survive dan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain itu, belajar dari peristiwa bencana Gempa Bumi 2018 yang saya juga hadir pas ke bencana tersebut dalam kapasitas saya saat itu sebagai Kapolri Gempa Bumi yang mengibatkan terjadinya tsunami dan bahkan likuifaksi yang sangat luar biasa saat itu maka saya meminta pemerintah dan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya perlu membangun sistem mitigasi kebencanaan dan menyusun pembangunan yang berorientasi pada manajemen kebencanaan ini. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat pulang tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa memberikan bimbingan petunjuk perlindungan pertolongannya kepada kita semua untuk membuat Palu menjadi kota yang maju dan bahkan bisa menjadi model bagi kota-kota yang lain. Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ida Fauzia Menteri Ketenang Kekerjaan Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Palu selamat ulang tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Kota Palu bisa semakin maju sesuai visi dan misi pembangunannya sehingga semakin mensejahterakan kehidupan seluruh warganya sesuai dengan moto Malion Tinufu Teruskanlah pengabdian dengan semangat persatuan yang kokoh di bawah lindungan Tuhan yang ma'a isa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur sejahtera dan lestari Kota Palu jaya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastatu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila Noapa Kareba Sampai Shufu Singgani Salam Doa Kakitapura Masalama Katupua Yaku Abdul Halim Iskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transpigrasi mengucapkan Selamat hari jadi Kota Palu yang ke-43 Dengan iringan doa semoga di era Palu mantap bergerak ini Kota Palu semakin tangguh Kota Palu semakin tumbuh berdaya saing dan berkelanjutan di segala sektor Jadikan momentum hari jadi Kota Palu ini sebagai spirit kebangkitan Kota Palu pasca bencana alam gempa bumi tsunami dan likifikasi di segala sektor maju penuh semangat sanggupasih terima kasih salam sehat jangan kedor covid-19 masih ada tetap tegakkan protokol kesehatan ayo selalu pakai masker dan ayo segera vaksin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam Indonesia maju penuh semangat puji syukur kaderat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasisah karena atas rahmatnya peringatan hari ulang tahun Kota Palu ke-43 dapat dilaksanakan pada hari ini tentunya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Palu yang melalui dukungan para warga bisa menyelenggarakan acara ini perayaan ini menunjukkan bahwa Kota Palu tetap kompak penuh semangat serta produktif meski di situasi pandemi COVID-19 ini masyarakat Kota Palu yang saya banggakan Kota Palu bagi saya adalah kota yang memenangkan dan sekaligus menenangkan dengan keramahan penduduk dan keindahan alam yang mempunyai ciri khas tiada duanya Kota Palu sendiri berada di titik pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang menjadikan kondisi geologi Palu berpotensi menjadi destinasi pariwisata yang unik bagi wisataan umum maupun wisata minat khusus seperti wisata alam riset edukasi maupun pertualangan dengan kondisi alam yang begitu aktif saya mengapresiasi Kota Palu juga mengembangkan ekoturism sebagai ruang dan kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengelolaan sumber daya alam sebagai contohnya Bukit Salena saya berharap pemerintah senantiasa serius serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan wisata alam dengan tetap menjaga keseharian alam dan pemberdayaan warganya menuju arah sustainable tourism tak hanya itu keindahan Bukit Salena dan beberapa destinasi lain di Palu juga kami rasa mampu menjadi spot penyelenggaran event berbasis adventure maupun alam Palu juga dikenal sebagai gerbang bagi kekayaan alam dan hayati endemik Sulawesi serta situs prasejarah yang terkonservasi dengan baik sebut saja air terjun Saluopa Cagar Alam Morowali Kepulauan Togen yang saya pernah datang kesana ke Kadidiri Island Gunung Matan Timali hingga Taman Nasional Lorerindu potensi strategis ini dapat menyempurnakan kesiapan akomodasi dan aksesibilitas Kota Palu melalui berbagai atraksi yang dapat memberi kesan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-43 bagi Kota Palu semoga Kota Palu senantiasa berinovasi beradaptasi dan berkolaborasi terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Gadis Talise berwajah ayu banyak pria yang mendekatinya selamat ulang tahun Kota Palu sejahtera warganya maju wisatanya Wabilai Taufiq Walidayah Waridawal Inayah Wa Afuamwaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 terlaluan yang terlaluan di dunia terlaluan terlaluan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siata bagi kita sekalian Salam Pancasila Saya Haji Ruslimastura Gubernur Sulawesi Tengah Mengucapkan diri khayu kota Palu yang ke-43 tahun 2021 Dengan malium tiniufu kita mantap bergerak membangun kota Palu Maju kotanya, mamur warganya, Palu ngataku selalu dihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Untuk seluruh masyarakat kota Palu dimanapun Anda berada Saya, Ceno Dinamali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menyampaikan selamat hari jadi yang ke-43 Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah Saya berharap Perjalanan ke depan kota Palu semakin baik Semakin sukses Rakyatnya semakin sejahtera Dan tentu Kota Palu menjadi tempat tinggal yang nyaman Aman Buat warga kota Palu Sekali lagi Selamat hari jadi ke-43 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-43 Untuk kota Palu Dengan tema Palu bergerak bersama Diharapkan Palu menjadi kota yang tangguh Dan semakin mampu untuk berkolaborasi Terus menjadi bagian kemajuan Tanpa meninggalkan setiap tradisi yang dimiliki Selamat hari jadi Dirgahayu kota Palu ke-43 Salam banget dari kota Palu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Saya Kapten Haji Ali Ibrahim M.H Wali Kota Tidore Kepelawan Sekaligus Ketua Apeksi Komil 6 Mengucapkan Dirgahayu Kota Palu K-43 Semoga Usia yang ke-43 ini Kota Palu Semakin maju Membawa berkah Untuk semua Dan Palu bergerak bersama Nosa Rara Nosa Batutu Kita bersaudara Kita bersatu Karena hari esok Adalah milik kita Bilai Tafakul Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tidore Jangvului Syukur Dofu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam sejahtera Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Dan salam hati nurani Pada kesempatan ini Pada kesempatan ini Saya Dr. Usman Sabta Ketua Umum Partai Hanura Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Ke-43 Untuk Kota Palu Semoga Kota Palu Semakin mantap Bergerak Menuju kota Yang berdaya saing Dan kota maju Dan semoga Rahmat Allah SWT Senantiasa Menyatai Kita semua Amin 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 Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita sekalian Ya'ku Bawa Tim Umun Mencapkan Selamat hari Jadi Kota Palu Yang ke-43 Semoga Kota Palu Menjadi kota yang pesat Berkembang Bangkit Maju dan sejahtera Bagi semua rakyatnya Tetap semangat Sama Kota Palu Kita buat Semangat seterah Yang lebih Dasar Cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Pancasila Saya Muhammad Iksan Kalbi Ketua DPR Kota Palu Mengucapkan Hari jadi Kota Palu Yang ke-43 Teriring doa Semoga Kota Palu Yang kita cintai Bersama ini Akan semakin maju Semakin tangguh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Saya Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJS Pertanaga Kerjaan Mengucapkan Selamat ulang tahun Ke-43 tahun Untuk Kota Palu Semoga Sebagaimana Tema ulang tahun Palu-tahun ini Palu bergerak bersama Kota Palu dapat Bersama-sama bangkit Dan terus bergerak maju Dalam momen berbahagia ini Ijinkan saya Memberikan apresiasi Yang tinggi Kepada Bapak Wali Kota Palu Bapak Haji Hadianto Rashid Dan Ibu Wakil Wali Kota Palu Ibu Dr. Reni Selama Jido Serta seluruh jajaran Pemerintah Kota Palu Atas dukungannya Dalam memberikan perlindungan Kepada seluruh tenaga kerja Di Kota Palu Khususnya Para pekerja Pegawai non-ASM Termasuk Ketua RT RW Pekerja Rentan Dan juga Pekerja Parat Karya Serta Melayan Harapan kami Semoga kerjasama ini Terus berlangsung Berlanjut Dan di tingkatan tahun Pemendata Akhir kata Semoga Kota Palu Semakin berjaya Palu mantap bergerak Wabillahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Supomo Direktur Utama LPDB KUMKM Mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Kota Palu Terus maju Berkembang Dan menjadi kota Yang senantiasa Mengayomi Memberikan Kesejahteraan Kepada seluruh Masyarakat Demi Pembangunan Kota Palu Yang makmur Sejahtera Dan lestari Kota Palu Jaya selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mulyadi Sirigar Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional Permunas Mengucapkan Selamat kepada segenap masyarakat Kota Palu Selamat ulang tahun Kota Palu ke-43 Palu maju bersama Palu mantap berkembang Berdaya saing Kuat Semakin religius Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini Kota Palu Kota yang penuh damai dan cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabea Petubunaka Saya Dr. Ferna Inciriwang Bupati Poso Beserta seluruh masyarakat Kabupaten Poso Mengucapkan selamat hari ulang tahun Untuk Kota Palu yang ke-43 tahun Semoga Kota Palu semakin mandiri Aman, nyaman, semakin tangguh dan profesional Dalam konteks pembangunan berkelanjutan Berbasis kearifan lokal dan keagamaan Untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Kota Palu mantap bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nyonya Yusrita Suhat Ribur Ketua Tip Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Kota Palu mantap bergerak Palu bergerak bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Dan salam sehat untuk kita semua Kota Palu merupakan barometer Aktifitas bisnis di Sulawesi Tengah Kota Palu adalah gambaran sosial culture Yang terbina dengan baik di Sulawesi Tengah Kota Palu adalah cermin kerukunan Dalam pluralitas Kota Palu menjadi penopang seluruh aktivitas Di Sulawesi Tengah Kota Palu pasti menjadi berkah bagi masyarakat Saya Riks Jakobus Defretes Selaku pemimpin cabang Dan seluruh pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu Mengucapkan Dirgahayu Kota Palu yang ke-43 Palu mantap bergerak Palu bergerak bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sakina Abjufri Anggota Komis 10 DPR RI Praksi PKS Dan Pil Sulawesi Tengah Mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Kota Palu yang ke-43 Pada tanggal 27 September Kita berharap Kota Palu menjadi Kota yang bersih Kota yang sejahtera Kota yang sehat Dan yang bermasalah Dengan pemimpin yang luar biasa Dirgahayu Kota Palu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Supratman Andi Akras Anggota Dewan Perogian Rakyat 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 Indonesia Dari fraksi Partai Grimta Dapil Sulawesi Tengah Dengan ingin mengucapkan Selamat hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Pak Wali Kota Dan Ibu Wali Kota Akan tetap jaya Dalam rangka membangun Kota Palu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namung Budaya Salam Kebatikan Salam Pantasila Nuh apa karebah Sampai suku singgani Salam doa kaki taburah Masa lama katuburah Yaku Sumardi Dapatan Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Pada kesempatan kali ini Mengucapkan selamat Hari jadi Kota Palu yang ke-43 Semoga di era Palu Mantap bergerak ini Kota Palu semakin tumbuh Berdaya saing Dan berkelanjutan Di segala sektor Jadikan momentum Hari jadi Kota Palu ini Sebagai sepirit Kebangkitan Kota Palu Pasca Bencana Alam Tempat Bumi Tsunami dan Likwifasi Di segala sektor Maju Penuh dengan semangat Sungguh poh asing Terima kasih Beliau Tafi Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhayu Salam Kebajikan Dan Salam Pancasila Nua Pakarebah Sampai Subuh Singgani Salam Doa Kakitapura Mas Salama Katupua Ya aku Sarekudin Sudin Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Mengucapkan Selamat Hari jadi Kota Palu yang ke-43 Semoga Kota Palu semakin mantap bergerak Semakin tangguh Serta Kota Palu semakin tumbuh Berdaya saing dan berkelanjutan di segala sektor Jadikan momentum hari jadi Kota Palu ini sebagai spirit Kebangkitan masyarakat Kota Palu Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tsunami Lugifaksi Di segala sektor Maju penuh semangat Saya yakin Dibawa kemimpinan Wali Kota Palu Adinda Hadiang Torasid Semua harapan masyarakat Kota Palu Dapat tercapai Sungguh puasif Terima kasih Wabilahi topiku al-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Saya Muhammad Amin Abdullah Direktur Musik Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Yang ke-43 Kota Palu Palu Mantap bergerak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Saya Muhammad J. Wartaboni Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Preude 2019-2024 Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kota Palu Ke-43 Teriring doa dan harapan Daerah Palu Mantap bergerak Semoga Kota Palu Semakin maju Sesuai dengan visi dan misi pembangunannya Semakin tumbuh berdaya saing Dan berkelanjutan di segala sektor pembangunan Pertumbuhan ekonomi Sehingga dapat mesejahterakan kehidupan seluruh warganya Sesuai dengan Moto Maliun Tinur Jadikan momentum hari jadi Kota Palu Yang kita cintai ini Sebagai spirit kebangkitan Kota Palu Pasca bencana alam Gempa bumi Tsunami Dan likufaksi Tetaplah maju Penuh semangat Yang kokoh Di bawah lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dalam melaksanakan pembangunan Demi kehidupan yang makmur Sejahtera Dan harmoni Dalam keberagaman Kota Palu Jaya selalu Kota Palu Bergerak bersama Nusa Raram Nusa Batutu Bersaudara dan bersatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Nusa Pakareba Nusa Pakareba Berdaya saing dan berkelanjutan di segala sektor Jadikan momentum Jari-jari kota Palu tercinta yang ke-43 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam Pancasila Saya Denny Taufan Kepada Dinas Kesehatan Kota Palu Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Palu ke-43 Teriring doa Semoga Kota Palu Yang kita cintai bersama ini Akan semakin Maju dan semakin tangguh Palu bergerak bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam sejahtera Buat kita sekalian Om Swastiastu Saya Dr. Petranus Mulyadin Malik Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kota Palu yang ke-43 Semoga Palu bergerak bersama Palu maju Kedepan Dan lebih sejahtera Maliun tinufu Wabilai Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sogok puasih Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam satu hati Pertanakan Nama saya Pak Lepi Mewakili Andukra Perdana Main Dealer Sepeda Motor Honda Sulawesi Tengah Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kota Palu Yang ke-43 Semoga Kota Palu Semakin berkembang Dan seluruh masyarakat Bergerak bersama Mewujudkan Kota Palu Sebagai Kota Adipura Selamat pagi Salam satu hati Selamat Kota Palu Yang sekintai Ke-43 Palu mantap bergerak Dan Tetap Jaga protokol kesehatan Hingga Pandemi ini berakhir Yakin bisa Selamat hari jadi Untuk Kota Palu Yang ke-43 Kita doakan Semoga Selalu mantap Dan bergerak Oke Kami mengucapkan Selamat hari jadi Untuk Kota Palu Yang 43 tahun Insya Allah Semakin berkah Amin Dan juga Warinya semakin Sukses Amin Dan sejahtera Yang penting Dan semuanya sehat Amin Palu Mantap bergerak Kami Mewakili Awakebin Garuda Indonesia Mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Kota Palu Yang ke-43 Semoga Palu makin jaya Pariwisatanya Semakin maju Di era Palu Mantap bergerak Yeay Mengucapkan Selamat ulang tahun Kota Palu Yang ke-43 Semoga Di pusia Yang ke-43 ini Kota Palu Menjadi kota Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Tengah Menjadi kota Palu Yang ke-43 Yang ke-43 Ini kota Palu Semakin jaya Semakin maju Semakin berkembang Dan rakyatnya Semakin sejahtera Insyaallah DPDK MPI Kota Palu Akan dapat bersinergi Dengan pemerintah Sehingga Pemuda ke depan Semakin dapat Membanggakan Kota Palu Untuk Indonesia Jaya Lapota Palu KMPI Untuk Indonesia Energi of Harmony Palu Mantap Bergerak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli Ala syidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Amma ba'du Sampai suhuku Sarararaku Nuapa kareba Mudah-mudahan Kareba biru kura Amin Ya Rabbal Alamin Saya Saleh Muhammad Al-Jufri Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dari Sulawesi Tengah Mengucapkan Selamat Hari ulang tahun Kota Palu Yang kita cintai Semua yang ke-43 Semoga Kota Palu Kedepan Lebih maju Walaupun kita Sebelumnya Ditimpah Berbagai macam Cobaan Tetapi Cobaan ini Insyaallah Salah satu Bentuk Kecintaan Allah Kepada kita Semua Mudah-mudahan Kedepan Kita semakin Tegar Palu Berkembang Palu Berjaya Palu Bangkit Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini Wallahu Musta'ad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Asmati Jawa Tengah Saya Dikra dari Palembang Sumatera Selatan Saya Leha Dari Indramayu Jawa Barat Saya Rija Dari Makassar Sulawesi Selatan Saya Nurma Dari Medan Sumatera Utara Saya Farhan Dari Bandung Jawa Barat Terima Dari 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 Jawa Barat Sampai Jawa Barat Sampai Ad Sampai Jawa Barat Sampai Sampai Kami Keperasi Binaan Dinas Operasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kota Palu yang ke-43. Semoga Kota Palu semakin maju dan mantap bergerak. Atas nama warga Kampung Tangguh Kelurahan Talisa Falanguni mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kota Palu yang ke-43. Semoga Kota Palu tetap tangguh. Kota Palu bergerak bersama. Selamat Pedagang Kreatif Kapangan Kota Palu mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kota Palu yang ke-43. Semoga Kota Palu tetap tangguh. Mari jaga Palu. Maka Kota Palu bergerak. Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palu dengan ingin mengucapkan Selamat Irgahayu yang ke-43 untuk Kota Palu. Harapan besar ke depan Kota Palu yang kita sama-sama cinta ini bisa menjadi kota yang ramah, kota yang mampu memberdayakan para pemudanya. Dan tentunya semoga ke depan Palu dapat pantap bergerak. Sekian, ilahi taufiq walidaya. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, Om Swasiastu, nama mudaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Saya, Imran M. Lataha, atas nama seluruh panitia, menyampaikan dirgahayu Kota Palu yang ke-43. Semoga Kota Palu tetap tangguh, maju, dan bergerak bersama menuju Kota Palu yang lebih baik teriring ucapan terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kerjasamanya dalam rangka menyusahkan perasaan akut ke-43. Sekaligus permohonan maaf atas kekurangan dan kehilangan kami. Kepalu, mantap, bergerak. Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!